Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Sayyidil awalina wal akhirin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahum marzuqnal ikhlasa finniyyat InsyaAllah pada malam hari ini Sebagaimana sudah dijadwalkan Kita akan bahas tentang kisah-kisah Dan sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pada kesempatan kali ini Akan saya tampilkan video Yang saya ambil dari Jamriyah Yang anti-Libanon Mengenai sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah Terima kasih telah menonton! 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 Pada tahun pertama hijrahnya Rasulullah S.A.W. setelah beliau hijrah Tahun pertama beliau di Madinah Al-Munawwarah Apa saja yang terjadi Disebutkan di sini pada tahun pertama Dari hijrahnya Rasulullah S.A.W. ke Madinah Beliau membangun masjid di Madinah Beberapa masjid-masjid yang ada di Madinah Termasuk masjid Nabawi Dan juga beliau membangun tempat tinggal beliau, rumah beliau Dan pada tahun pertama ini juga disyariatkan azan Mulai ada azan Pada saat berada di Madinah ini baru ada azan Disyariatkannya azan Pada tahun pertama hijrahnya Rasulullah S.A.W. Sebagai mana kita tahu bahwasannya sebelumnya sudah diperintah untuk solat Yaitu saat beliau melaksanakan Isra' dan Mi'raj Pada saat itulah penerima perintah solat lima waktu dalam sehari semalam Sudah dilaksanakan berjalan sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah Pada tahun pertama beliau di Madinah Setelah hijrah ini baru ada disyariatkan azan Kemudian pada tahun pertama ini juga terjadi perintah mengubah Qiblat solat dari Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah yang ada di Makkah Sebelumnya dari awal menerima perintah solat ini sudah dilaksanakan Selama 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis Dari menerima perintah solat beliau solat di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis Sampai hijrah ke Madinah juga Awalnya masih menghadap ke Baitul Maqdis sebagai Qiblat Dan pada tahun pertama ini baru kemudian terjadi perubahan Qiblat Yaitu menjadi ke Ka'bah Dalam Al-Quran disebutkan Maka hadapkanlah wajahmu saat solat ke arah Masjidil Haram Pada tahun kedua sekarang Tadi semuanya terjadi pada tahun pertama Pada tahun yang kedua Ini bertepatan umur beliau adalah 55 tahun Karena beliau hijrah pada usia 53 tahun Jadi tahun pertama tadi 54 tahun Tahun kedua ini adalah 55 tahun Pada saat ini diperintah untuk menghadap ke arah Qiblat Menghadap ke arah Ka'bah sebagai Qiblat Menghadap ke arah Ka'bah sebagai Qiblat Bagaimana kita tahu Dan sering kita dengar dari para guru, para masyaih Terjadi atau turun perintah Untuk menghadap ke arah Ka'bah ini Tidak pada saat beliau sedang di luar solat Justru malam pada saat beliau sedang solat Dalam satu riwayat disebutkan Ada yang menghadapkan solat Pada saat sudah dua rokaan Kemudian beliau mendapatkan perintah Untuk menghadap ke arah Ka'bah Bukan kebaikul maqnus Lalu bagaimana yang terjadi saat itu Beliau berputar dari menghadap ke arah utara Berputar 180 derajat menghadap ke arah selatan Kenapa? Karena Madinah itu berada di tengah-tengah Kalau ke utara berarti menghadap ke arah Palestina, ke arah Baitul Maqdis Kalau menghadap ke selatan berarti menghadap ke arah Makkah, maka berputar Berputar menghadap ke arah selatan Dari semula dua rokaan menghadap ke arah utara Karena pada saat dua rokaan pertama Menghadapnya ke Baitul Maqdis Dari awal menerima perintah sholat Kemudian pada rokaan ketiga dan keempat Baru menghadap ke arah Ka'bah Yang ada di Makkah Makkah menghadap ke arah selatan berputar Pada saat beliau berputar Tentunya para sahabat semuanya Yang sholat bersama beliau Di belakang beliau saat itu Otomatis tanpa bertanya Karena di tengah sholat mereka langsung paham Bahwasannya ada Perintah untuk menghadap ke Ka'bah Mereka langsung paham Dan mereka ikut berputar Sebagaimana Rasulullah Sehingga menghadap dari semula ke utara Menjadi ke selatan Lalu Rasulullah berarti kan ada di belakang Apa yang beliau lakukan Kemudian beliau melangkah maju ke depan Sehingga beliau tetap menjadi imam Di depan para sahabat Sampai sholat yang paling terakhir Kemudian menjadi sholat yang pertama Kemudian sholat yang semula pertama menjadi yang paling belakang Jadinya seperti itu Itu peristiwa yang terjadi pada saat pergantian Arah iblat dari ke Masjid Al-Aqsa menjadi ke Ka'bah yang ada di Makkah Yang ada di Masjid Kemudian pada tahun kedua ini juga Pertama kali diwajibkan Kuasa bulan Ramadan Kemudian Dua hari menjelang habis Ramadan Artinya dua hari lagi selesai bulan Ramadan Sebelum beli tul fitri Diwajibkan zakat Yang disebut dengan zakatul fitri Zakat untuk menyebutkan badan Maka sebagian lama Menyebutkan bisa juga disebut Zakatul fitroh Atau zakatul fitri Kalau di Indonesia mungkin banyak dipakai Istilah zakat fitra Dua-duanya itu adalah Sama nama untuk zakat Yang diwajibkan Di setiap tahun Untuk mensucikan badan Bagi orang yang menemui bulan Ramadan Dan menemui awal bulan Syawwan Pada tahun kedua juga ini Beliau menikahi Saudah Dan Aisyah Binti Abi Bakar Dan pada tahun kedua juga Beliau menikahkan putrinya Fatimah Dengan Sayyidina Ali Binti Abi Tolik Pada tahun ketiga Setelah hijrah Yaitu bertepatan Usia beliau 56 tahun Beliau menikahi Menikahi Hafsah Binti Umar Binti Umar Binti Pada saat itu Hafsah Dinikahi oleh Rasulullah S.A.W. Usia Hafsah Adalah 20 tahun Dan beliau menikahkan putrinya Ummu Pulsum Dengan Sayyidina Usman bin Affan Pada tahun Pada tahun ketiga ini Diharamkan Khomer Turun Wahyu Yang berisi tentang Pengharaman Khomer Kemudian pada tahun Pada tahun keempat Saat itu Beliau Berusia 57 tahun Turun Wahyu Berupa Kebolehan Untuk bertayammu Menggantikan Buduk Menggantikan Mandi Dan pada tahun Ini juga Dibolehkan Untuk Mengkosor Solat Pada tahun keempat Hijrah Hijriah Ini beliau Mendapatkan Wahyu Mengenai Kebolehan Tayammum Dan kebolehan Mengkosor Solat Dan pada tahun Keempat ini Beliau Menikahi Zainab Binti Khuzaimah Dan Zainab Tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Selama 8 bulan Setelah Dinikahi Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Pada Usia 58 tahun Pada Tahun Kelima Hijriah Beliau Menikahi Umu Salamah Dan Juwairiyah Menikahi Umu Salamah Dan Juwairiyah Pada Tahun Keenam Hijriah Saat itu Beliau Berusia 59 Tahun Beliau Melakukan Umrah Dan Pertama Kali Dari Makkah Dari Madinah Beliau Berangkat Kemekah Untuk Melakukan Umrah Dan Beliau Mencukur Rambut Beliau Mencukur Habis Karena itu Disunahkan Bagi orang Yang Melakukan Umrah Pertama Kali Mengikuti Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dicukur Habis Dicukur Pelontos Yang Gundul Karena Mengikuti Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Beliau Tidak Pernah Sebelumnya Mencukur Habis Rambut Beliau Kecuali Pada Saat Umrah Dan Tidak Ada Uban Kecuali Hanya 14 Selain Dari Rambut Beliau Yang Beruban Pada Saat Beliau Dicukur Untuk Tahallun Untuk Umrah Dan Pada Tahun Ini Juga Turun Hukum Tentang Zihar Zihar Itu adalah Jika Seorang Laki-laki Mengatakan Pada Istrinya Saya Tidak Mau Menggauli Kamu Lagi Saya Tidak Mau Menjima Kamu Lagi Tapi Dalam Bahasa Arab Ada Ungkapan Yang Khusus Untuk Zihar Ini Dengan Mengatakan Anti Alayyata Zahri Umi Kalau Diartikan Artinya Kamu Seperti Punggung Ibu Saya Jika Orang Mengatakan Itu Kepada Istrinya Seorang Laki-laki Mengatakan Itu Kepada Istrinya Berarti Maknanya Adalah Saya Tidak Mau Menggauli Kamu Lagi Ini Kata Zihar Itu Maknanya Seperti Itu Maka Di Indonesia Tidak Ada Orang Yang Menganggil Istrinya Dengan Panggilan Ibu Itu Bukan Maksudnya Orang Indonesia Maka Saya Tidak Mau Menggauli Kamu Lagi Karena Beda Bahasanya Jadi Bahasa Arab Penggunaannya Dengan Bahasa Indonesia Jangan Sama-sama Dikias-kiaskan Sendiri Kemudian Pada Tahun Ini Terjadi Gerhana Matahari Terjadi Gerhana Matahari Maka Dilakukan Solat Gerhana Untuk Pertama Kalinya Dan Pada Tahun Ini Juga Beliau Menikahi Zainab Binti Jahash Kita Tauhi Zainab Binti Jahash Ini Adalah Punya Keistimewaan Dibanding Dengan Isteri Isteri Nabi Yang Lain Apa Itu Keistimewaan Zainab Binti Bahasanya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Menikahi Zainab Binti Jahash Ini Menjadi Suami Zainab Binti Jahash Dan Zainab Binti Jahash Menjadi Istri Beliau Tanpa Ada Akad Nikah Dalam Hadis Disebutkan Bahasanya Zainab Binti Jahash Ini Membanggakan Pernikahannya Dengan Nabi Kenapa Di depan Istri Istri Nabi Yang Lain Kenapa Kalian Dikahkan Oleh Orang Tua Kalian Zainab Binti Jahash Mengatakan Zawajakunna Ahalikunna Kalian Dinikahkan Oleh Keluarga Kalian Pada Rasulullah Zainab Zainab Binti Jahash Ini Tanpa Ada Akad Terjadi Akad Tapi Sudah Tercatat Di Lauh Mahmud Zainab Binti Jahash Adalah Istri Nabi Maka Otomatis Itu Menjadi Istri Nabi Dan Ini Keistimewaan Yang Diberikan Kepada Zainab Binti Jahash Jadi Ada Seperti Itu Ada Di antara Istri Istri Nabi Pernama Zainab Binti Jahash Ini Pernikahannya Tercatat Tanpa Ada Seperti Pada Pernikahan Pernikahan Yang Lain Dikhususkan Hukumnya Untuk Nabi Sari Padahal Kita Jangan Begitu Pernikahan Saya Sudah Tercatat Kemudian Gak Pakai Akad Gak Pakai Hadir Penghulu Gak Pakai Hadir Wali Gak Pakai Hadir Saksi Ini Gak Bisa Ini Hanya Khususus Untuk Nabi Hukum Yang Semacam Jadi Kita Tidak Boleh Asal Dengar Kemudian Dipakai Nabi Saja Begitu Gak Bisa Kita Orang Bihasa Nabi Keistimewaan Keistimewaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kekhususan Kekhususan Dalam Hukum Termasuk Ini Pada Saat Itu Zainab Binti Jahaj Umurnya 35 Tahun Kenapa Terjadi Seperti Itu Karena Zainab Binti Jahaj Ini Semula Adalah Istri Dari Anak Angkat Nabi Yang Bernama Zaid Ibn Harisah Namun Pada Saat Itu Pada Tahun Ini Juga Diharamkan Mengadopsi Anak Sebagaimana Yang Sudah Menjadi Kebiasaan Di Arab Di Zaman Jahiliya Sampai Di Awal Islam Kemudian Sampai Pada Tahun Ini Diharamkan Sehingga Dalam Al-Quran Ditegaskan Bahwasannya Itu Maksudnya Adalah Pengharaman Tabani Mengadopsi Anak Tidak Ada Dalam Islam Orang Mengadopsi Kemudian Dapat Dikasih Hak Waris Sebagaimana Seperti Anak Handu Anak Yang Semula Hukumnya Itu Dibolehkan Maka Nabi Melakukan Karena Belum Ada Keharaman Atau Larangan Pada Saat Ini Juga Ada Keharaman Dan Ada Larangan Maka Zainab Binti Jahaj Ini Yang Semula Adalah Istri Dari Zaid Harithah Kemudian Diceraikan Oleh Zaid Ibn Harithah Lalu Terjadi Orang Begitu Sampai Kemudian Maka Zainab Binti Jahaj Ini Sebagai Bukti Bahwasannya Zaid Ibn Harithah Itu Bukan Anak Nabi Dan Tidak Bisa Disamakan Dengan Anak Kandung Buktinya Apa Istrinya Saja Yang Dulu Menjadi Istrinya Sekarang Dinikahi Yang Setelah Diceraikan Maksudnya Dari Zaid Ibn Harith Adapun Kalau Kita Misalnya Punya Anak Kemudian Anak Kita Nikah Maka Itu Sudah Jadi Mahram Sekipun Anak Kita Sudah Meninggal Gak Bisa Kita Nikahin Bekas Atau Mantan Istrinya Itu Untuk Menegaskan Itu Bahwasannya Hukum Adopsi Anak Abani Itu Hukumnya Tidak Diperbolehkan Dalam Islam Oleh Karena Itu Zainab Binti Jahaj Ini Menjadi Istri Pada Umur 60 Tahun Pada Tahun Ke Sembilan Dari Hijrahnya Ini Beliau Umrah Untuk Kedua Kali Yang Kedua Kali Kemudian Menikahi Maimunah Kemudian Umuh Habibah Dan Sofiyah Pada Tahun Kesembilan Dan Kemudian Beliau Memiliki Hewan Yang Dinamai Duldul Pada Tahun Kesembilan Hewan Ini Namanya Duldul Disebut Bagel Bagel Itu Teranakan Kuda Dan Keledai Itu Disebut Bagel Atau Bagel Apa Belestran Kuda Dan Keledai Itu Lahir Kalau Kuda Dikawinkan Dengan Keledai Maka Akhirnya Yang Terlahir Itu Disebut Dengan Bagel Hewannya Lebih Besar Daripada Keledai Dan Lebih Kecil Daripada Kuda Ada Satu Bagel Milik Rasulullah Yang Namanya Duldul Bukan Si Dul Duldul Beliau Menaiki Dul Dul Ini Kalau Menempuh Perjalanan Perjalanan Jauh Beliau Punya Tujuh Kuda Dalam Hidup Beliau Beliau Punya Tujuh Kuda Dan Setiap Kuda Beliau Kasih Nama Maka Kalau Orang Kasih Nama Hewan Jangan Heran Habis Saja Memberi Nama Hewan Yang Beliau Punya Kuda Kemudian Apa Keledai Atau Apa Tadi Bagel Kasih Nama Dul Dan Beliau Memiliki Keledai Yang Beliau Naiki Saat Beliau Hijrah Ke Madinah Dari Makkah Ke Madinah Berumur Lima Tahun Saat Beliau Tunggangi Untuk Berhijrah Beliau Punya Keledai Himar Satu Ekor Yang Namanya Opair Opair Ini Mati Pada Saat Beliau Melaksanakan Haji Wadah Peledai Beliau Yang Namanya Opair Mati Saat Pelaksanaan Haji Wadah Satu-satunya Haji Yang Dilaksanakan Oleh Nabi Dan Itu Adalah Disebut Haji Wadah Karena Perpisahan Beliau Turun Ayat Apa Sebagai Isyarat Bahasanya Ajal Beliau Sudah Dekat Maka Sebagian Sahabat Yang Faham Merasa Sedih Namun Sebagian Yang Tidak Paham Merasa Biasa Biasa Saja Mereka Menganggap Wasanya Ini Adalah Kemenangan Karena Sudah Ditaplukan Kembali Kota Mekah Kemudian Orang Islam Yang Ada Di Madinah Para Sahabat Bahkan Nabi Sendiri Bisa Datang Ke Mekah Dengan Aman Tanpa Ada Intimidasi Seperti Yang Dulu Melaksanakan Ibadah Haji Yang Diperintah Ini Adalah Tahun Ke Sembilan Dari Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Beliau Punya 20 Ekor Ontah Yang Halub Itu artinya Susu Yang diperah Itu banyak Menghasilkan Susu Perah Yang Banyak Dan 100 Ekor Kambing Banyak Orang-orang Dulu Kalau Pelihara Hewan Ternak Itu Banyak Banyak Tidak Seperti Sekarang Kandang Sedikit Namun Sekarang Masih ada Di Daerah Daerah Yang Ternak Itu Sangat Besar Kalau di Bekasi Ada Namanya Rawak Kambing Itu Sampai Ribuan Kambing Ini Nabi Sajad Contohnya Beliau Memiliki 100 Ekor Kambing Khadim Nabi Yang Melayani Dan Membantu Nabi Itu Ada 40 Orang Yang Sering Kita Dengarkan Seperti Abu Hurairah Yang Menjadi Khadimnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Itu Satu Di Antara 40 Orang Ada 40 Orang Yang Menjadi Khadimnya Rasulullah Di Antara Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Dan Beliau Memilih 14 Orang Ditugaskan Sebagai Penulis Yang Menulis Wahyu Dan Seperti Kita Tau Zaid Bin Sabid Kita Dalam Pimpinan Dari Katabatul Wahyu Penulis Penulis Wahyu Yang Diberi Tugas Oleh Rasulullah Untuk Menulis Wahyu Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Siap Ada Wahyu Itu Nabi Menyuruh Di Antara Penulis Penulis Ini Untuk Menulis Ada Yang Nulis Nadi Kulit Karena Dulu Kan Belum Ada Kertas Seperti Sekarang Ada Yang Menulis Nadi Batu Ada Yang Menulis Nadi Kayu Itu Yang Terjadi Kemudian Di Zaman Abu Bakar As-Siddiq Yang Terpisah Pisah Itu Disatukan Menjadi Satu Mushab Dan Pimpinan Untuk Yang Ditunjuk Untuk Menulis Membukukan Menjadi Satu Mushab Di Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Itu Adalah Zaid Bin Sabit Pada Tahun Ke Delapan Hijrah Meninggal Putri beliau Zainab Dan dilahirkan Anaknya Yang bernama Ibrahim Yang dilahirkan Dari Maria Itu Budak Perempuan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Dihadiahkan Oleh Raja Penguasa Mesir Irokla Beliau Menulis Surat Ke Irokla Kemudian Irokla Ini Tidak Seperti Raja Persia Saat Membaca Surat Dan ajakan Untuk Masuk Islam Da'wah Rasulullah Yang beliau Sampaikan Kepada Para Raja Lalu Surat Kemudian Ada Yang Menyobek Kalau Hirokla Ini Sempat Ingin Untuk Mengikuti Masuk Islam Namun Karena Ada Pengaruh Bisikan Bisikan Dari Orang-orang Yang ada Di Sekitarnya Tidak Sampai Masuk Islam Namun Beliau Menghormati Yang Menghadiahkan Dua Budak Perempuan Dihadiahkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Utusan Nabi Kemudian Pulang Lagi Kemudian Dengan Membawa Hadiah Dari Raja Irokla Lalu Maria Al-Qiti Yang Tetap Dijadikan Budak Oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Dan Jadikan Suriyah Sehingga Kemudian Suriyah Itu Budak Yang Digauli Jika Melahirkan Anak Maka Anak Tersebut Dinasabkan Kepada Tuhannya Maka Ini adalah Ibrahim Dinasabkan Kepada Rasulullah Sallallahu Dan Budak Perempuan Yang Satunya Lagi Saudari Dari Maria Dihadiahkan Kepada Penyair Nabi Namanya Hassan Bin Sabit Yang Budak Perempuan Itu Bernama Sirin Sirin Dan Maria Itu Adalah Budak Yang Dihadiahkan Kepada Rasulullah Budak Perempuan Dihadiahkan Kepada Rasulullah Dari Maria Ini Rasulullah Dikarun Anak Bernama Ibrahim Pada Tahun Kedelapan Ini Beliau Umrah Untuk Ketiga Kali Sampai Disini Insyaallah Kita Lanjutkan Lagi Pada Pelajaran Yang Mari Kita Tutup Dengan Baca Salawat Salawat Hidr B� Kepada Liah . — Kepada